selamat menikmati buah terus menurus tidak mengenal musim nah untuk pupuknya karena jeruk itu cukup gampang jadi kita kocor dengan KNU 3 saja yang merek Pak Tani itu untuk dosisnya atau takarannya itu satu gelas KNU 3 dikocorkan atau dilarutkan dulu dengan air 1 ember kemudian dikocorkan di sekeliling tanaman untuk jaraknya sekitar 50 cm dari pokok tanaman tadi karena akar-akar serabut itu sebetulnya yang memakan sari-sari makanan itu dijatuhnya dijatuhnya pohon tadi dijatuhnya daun tadi ya jadi bukan terlalu terdekat kemudian untuk waktunya itu bisa 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali lihat kondisi tanaman jeruk kita tadi jika buahnya atau bunganya kurang nanti bisa dipupuk dengan KNU 3 nanti buahnya akan lebat kembali kalau untuk penyeprayannya kebetulan ini jarang sekali disepray bahkan mungkin 1 tahun sekalipun tidak pernah disepray kalau pupuk kandang saya tambahkan sedikit pupuk kandang jadi untuk tanaman jeruk sendiri ini tidak untuk dikomersilkan ya jadi untuk siapa aja yang memetik kadang tetangga atau siapa yang lewat yang ingin ya kalau sudah matang mereka tinggal petik aja karena saya sendiri tidak membudidayakan jeruk secara banyak ya yang mungkin cukup sampai sini aja video dari saya ada salah-salah kata saya mohon maafnya sebesar-besarnya akhirul kalan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jayalah petani nusantara sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati